Atau kemungkinan juga ini juga hilang kayak gini nih ini juga nggak ada kemungkinan ini kosong Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Amalia Syahrani Hai jangan bosen-bosen ya guys masih pakai baju ini juga keempat video keempat video keempat konten so di video kali ini itu a solusi buat kalian yang suka pencet-pencet enggak pada kubuh tepera ruguh pencet-pencet di Photoshop kayak masih belum tahu masih masih polos gitu kayak waktu dulu juga sebenarnya saya juga pernah ngalamin panik-panik gitu yaitu kalian kehilangan menu-menu pelet-pelet pokoknya yang ini kan ini menutup bahar yang begitu-begitu nah sementara di sini cuma ada layer atau kemungkinan juga ini juga hilang kayak gini ini juga nggak ada kemungkinan ini kosong gitu nah cara cara munculin laginya gimana sih gitu kan aku mau kerja kan aku mau bikin projek ini gitu ini kan nggak ada tuh begini ini juga ini apa kalian pasti yang awam yang masih polos itu pasti panik jujur waktu itu juga waktu pertama kali juga saya juga kayak gitu sama ya guys nah disini nih kan ini kan udah projek nih lumayan lumayan susah bikinnya enggak sih nggak usah kalau yang udah semua nah ini kan projek nah cara ngeliat layernya gimana gitu cara ngeliat layarnya gimana nggak ada terus pengen ganti warna ininya properties nya mana aku nggak ada gitu terus pengen ngeliat story-nya nggak ada dan mau nambah layer juga nggak ada itu pasti panik pasti panik nyebutin pasti panik pasti panik solusinya mana nih solusinya kalian langsung aja ke Windows klik ada Windows Kenada menu-menu file edit image layer type select filter 3d view windows and health nah kalian klik Windows terus kalian pilih nih menu yang mana yang pengen dimunculin contohnya pengen um munculin layers menu layers klik aja tada jadi nih layers yang kalian bikin gitu ada di sini cara nempel ini gini nih tempelin aja gitu sih mantap mau nambah lagi mau nambah lagi tambah klik lagi eh sorry klik lagi terus kalian pilih pengen buka history pengen ngeliat historinya nih nah ini ada historinya gitu guys terus pengen ganti si kerupuk ini jadi warna eh si 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 tulisan ini pengen jadi warna apa tulisannya ini pengen jadi warna apa itu kalian pasti butuh menu properties klik lagi window aja kita cari properties nah ini klik pasti muncul pasti muncul masuk lagi nah ini bisa bisa ganti kalian ganti warna Oke masih ganti warna terus kalian tuh pengen pengen ke menu lainnya aja gitu pengen nambah-nambah kebawah-kebawah ada ada pet ini pet biasanya buat memaking memaski eh apa sih iya mau yes kayaknya nah ini misalnya aku suka taruh dibawah dibawah sini oh nggak bisa nah nah kayak enak kayak pet itu kayak nge-select mana ya kayak nge-select 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 itu pakai pet nge-select itu pakai pakai ini berguna berguna oke guys gampang banget kan kalian tinggal klik Windows aja tinggal cari Windows terus cari jadi kali kalau kehilangan tools eh menu-menu kayak layers history properties kalian jangan panik solusinya ada di sini makasih guys yang udah nonton sampai akhir so thanks for watching don't forget to like comment subscribe and see you the next video bye bye